mengokohkan itu berarti istiqamah ya barangkali bahasa agamanya kita diminta memang untuk konsisten dengan apa yang sudah kita pahami sedikit wajar karena itu akan berproses sedikit berarti kita harus punya semangat untuk menambah sekarang yang sedikit ini jangan dilepaskan sedikit yang sudah dipahami jangan dilepaskan tetapi konsistenlah dalam mengamalkan apa yang sedikit tadi itu barangkali orang lain sudah banyak tahu tentang sunnah Alhamdulillah itu nikmat dan kerunia Allah yang ada pada diri orang tersebut kita harus memupuk semangat agar tetap belajar dan menambah ilmu dan apa yang sudah kita dapatkan apa yang sudah kita pahami dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW maka memang kita diminta untuk konsisten dalam dalam melaksanakannya dan melaksanakan berada di atas sunnah itu akan ada beratnya nanti bahkan Nabi apa apa ungkapan Rasul SAW orang-orang yang bertahan di atas sunnah di akhir zaman itu kata-kata Rasul kalqabidi alal jamr sama seperti memegang bara bara api panas itu bara api itu kalau ada sepotong bara taruh di tangan pegang kuat-kuat lama tekan gini mati gak dia? bisa mati tapi awak azab kalqabidi alal jamr sama seperti memegang bara bara api akan ada tantangan mungkin akan ada cuma ohan ini duduk di majlis ilmu ini saja ini luar biasa tantangannya lama lama kadang duduk ada kopi jauh nampak ada minum hitam di sikol balai cow tak apa apun teo tanda bisa datang subuhat seperti itu yang kadang-kadang membuat kita tidak lagi bersemangat untuk lama untuk lama-lama tetapi ketika ada orang yang dengan niat yang ikhlas kepada Allah duduk di majlis ilmu untuk mendapatkan ilmu berdoa lah terus minta kepada Allah agar Allah membuka hati kita untuk tetap mendapatkan ilmu dan untuk tetap istiqamah di atas di atas ilmu yang ada maka di antara caranya agar bertahan di atas sunnah yang sudah kita miliki walaupun sedikit pertama cari kawan-kawan yang memang mengerti dengan sunnah ketika kita terlupa dia akan akan mengingatkan jangan justru lebih sering bersama orang-orang yang mengajak kita untuk berbeda dengan dengan sunnah rufqatul salihah itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah s.a.w. dan yang kedua caranya adalah perbanyak doa kepada Allah s.w.t minta terus kepada Allah agar kita bertahan walaupun ada tantangan dan minta terus kepada Allah agar kita bersemangat untuk menambah ilmu yang ada bersyukurlah ketika Allah sudah mulai membuka hati kita untuk belajar dan untuk mendapatkan ilmu kemudian jaga diri kita dari sifat-sifat yang barangkali ada kesombongan ada angkuh ya dolo orang kadang lah mulainya memahami sekenek-sekenek atau lainnya aja lah bagaimana yang apa namun kan enggak lah enggak lah boleh cendetur kita semua adalah umat Islam sama-sama menginginkan kebaikan dalam kehidupan kita dan kita berdoa kepada Allah untuk kita dan untuk semuanya agar Allah berikan semangat untuk mendalami sunnah Rasulullah s.a.w jadi jangan sampai pula ketaatan kita membuat kita justru semakin semakin punya sifat yang tidak diinginkan oleh Allah dan oleh Rasulullah s.a.w walau'alam saya kira seperti itu selamat menikmati selamat menikmati